Proyek pembangunan apartemen Paku Buwono Spring Kebayoran Lama Jakarta Selatan terbakar Jumat siang. Kebakaran padam saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Seorang warga di lokasi kejadian mengatakan kebakaran terjadi di lantai bawah proyek akibat stereofoam yang terbakar dan api membesar kemudian merembet pada kain jaring pengaman. Namun kebakaran cepat padam lantaran diguiur hujan deras. Akibat kebakaran ini arus selalu lintas dari pondok indah menuju permata hijau mengalami kemacetan panjang. Sempat terjadi ketegangan antara petugas keamanan apartemen yang melarang awak media meliput walaupun dari luar area proyek apartemen.